Imbas cerai dari Antonio de Dola, hubungan Nikita Mirzani dan Loli, anaknya juga terimbas. Awalnya, Loli ngaku tak mau berhubungan lagi dengan ibunya itu. Namun, betapa kagetnya Nikita Mirzani mendapati uang di rekening Ludes. Ternyata uang tersebut digunakan oleh sang putri sendiri yakni Laura Meizani Mawardi atau Loli. Total uang yang dipakai mencapai 50 juta rupiah dan sisa rekening hanya tinggal 100 ribu rupiah saja. Pernyataan ini muncul setelah omongan Nikita Mirzani menjadi perbincangan. Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa saldo rekeningnya hanya tersisa 100 ribu rupiah dari puluhan juta rupiah. Dia mengaku terkejut melihat uangnya habis dalam waktu singkat. Nikita Mirzani sempat tertawa saat melihat uang jajan Loli terkuras begitu cepat. Kondisi Loli yang merantau ke London membuat Nikita Mirzani tak habis pikir bagaimana uang sebesar 50 juta rupiah bisa habis dalam waktu sebulan. Menanggapi hal tersebut, Loli memberikan klarifikasi. Dia mengaku uang tersebut digunakan untuk kebutuhan kuliah. Loli menyebut bahwa dia ingin mencari kebahagiaan selama belajar di London. Ia menjelaskan bahwa saat ini dia sedang berusaha menempuh pendidikan tinggi dan fokus belajar untuk membangun masa depan, sehingga membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, Loli merasa lelah dengan klarifikasi yang terus dilakukan dan meminta agar tidak menjadi pusat perhatian lagi. Sebagai tindakan tegas, Loli meminta kepada para pengguna internet agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Terkait masalah dengan Nikita Mirzani, Loli mengaku hubungannya sudah mulai membaik. Namun, dia menyadari bahwa dibutuhkan waktu untuk dapat kembali menjalin keharmonisan.